Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, jadi buat temen-temen yang pengen beli kayak pelindungan buat laptop lorang Kalian mungkin bisa mampir ke toko ini, karena toko ini cukup murah Murah guys, karena biar tujuan gue beli bahan-bahan ini buat apa Gini gak, jadi gue pengen unboxing, barangnya bagus apa enggak Kalau emang gak bagus, bakal gue retur Nah, ini dia packagingnya Ini dikirim dari kota Surabaya Ya, seperti biasa gue kalau beli emang selalu di Shopee, karena ya logo Shopee Ini gue beli semuanya, pokoknya lengkap Sampai skinnya, terus sampai tempat keyboardnya Karena apa? Laptop baru itu, mau laptop lama, laptop baru Karena ya ketika kalian pengen menjualnya Ataupun berapa tahun ke depan ya, laptop itu gak bikin rusak Jadi gue langsung aja kayak nge-unboxing ya Nge-unboxing berhubung kamera gue cuma satu Jadi posisinya cuma di depan Ya, kalian bisa ngeliatnya dari depan ya guys Gue gak bisa kayak youtuber-youtuber yang di atas punya kamera dua Nyurut gue gak bisa Itu gue mau bilang ke kalian dulu Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini ya Oke, ini bisa langsung gue buka Oke, disini gue dapet Apa nih? Kayak TPU Sejenis kertas Mungkin ininya kali ya Tempat keyboardnya Ini yang bahkan gue kemarin itu dibeli di harga sekitar Sekarang ya guys, gue lupa Oh iya Kita buka aja dulu lah Ngejelasinnya gampang lah ya Kayak apa bukanya Oke, gini lah ya bukanya Agak bar-bar Oke Yang pertama gue pengen nge-review buat keyboardnya sendiri Ini kayaknya keyboard Jadi di toko ini Dia ada dua bahannya Disini ada bahan keyboardnya itu ada silikon Dia silikon itu bening dan warna Selentur karet bisa langsung dipakai Perlu sering dicuci Jadi dia modelnya kayak keyboard yang ada warna-warna gitu Yang di kotak-kotak Kalau kalian lihat Di keyboard laptop itu ada banyak kayak nutupin keyboard Jadi disini kayak skin-skin kayak gitu Yang warna-warna lah Itu yang satu ya Yang model tipe warna yang lagi Teren Terus ada lagi yang kedua model TPU Premium dan Choskin Jadi disini Dia ada yang TPU-nya dia lebih kaku Teksturnya bening dan eksklusif Perlu pakai double tip yang disertakan Kayaknya gue beli ini Yang gue beli merek Choskin Adalah merek keyboard protect TPU yang terbaik di seluruh dunia Nah ini gue pengen beli yang versi mahalnya Ini gue beli kalau nggak salah di harga Rp150.000 Untuk keyboard Tujuan gue beli ya karena Kalau kita lagi makan Ataupun keyboard kita kena debu Pasti kalian sering ngalamin dong Yang sudah pernah pakai keyboard Keyboardnya mati sebelah Ataupun nggak bisa di klik Nah itu karena faktor dari kalian Abis makan chiki atau Kena debu yang Laptopnya jarang banget Ditutup ya Sehingga debunya bisa masuk Karena disini bahaya banget Dan ada yang bilang Untuk toko komputer Dia bilang Ini nggak boleh ditutup Karena disini Kenapa dibuat bolong-bolong di keyboard Itu tujuannya katanya Untuk mendinginkan Ya mungkin kalau laptop-laptop dulu Masih masuk akal ya teman-teman Cuma kalau di laptop sekarang Kayaknya udah nggak lagi Karena kipasnya udah segede-gede Wow banget di dalamnya Gue penasaran juga buat kalian Yang bener nggak sih Kata abang-abang Tukang servis Keyboard nggak boleh ditutup Padahal kan ditutup itu penting banget ya Tapi gue tetap aja beli Nah ini gue beli yang versi Choskin Itu harganya ya lumayan Tapi ya nggak apa-apa lah Daripada laptop gue nanti Next-nya Rusakan sayang banget ya Keyboard Mana keyboard itu mahal harganya Kita bisa buka Oke Untuk sensasi pembukaannya juga Kayak Tipe-tipe mahal gitu ya Oke Oh ini yang dibilang ya Choskin Ada double tipnya Oh dia tipis banget Dan Ini buang aja lah Nggak perlu gue nge-review kan Yang pasti nge-review Choskinnya aja Ini di keyboardnya Semoga kalian bisa lihat Pas saat gue buka Ini ada merek Choskinnya Dan disini ada double tipnya Dan gue masih kurang tahu guys Untuk pemasangan double tipnya gimana Gue kayaknya perlu Ini bahannya tipis banget sih Lentur Dan gue coba Search dulu Cari Cara nempelinnya gimana Ini ada double tip Ya White Ini udah gue pasang Dan Ternyata Masang double tipnya Itu gampang banget Temen-temen Jadi Bersika kalian mau masang Disini dikasih aja Satu Katakan tadi dapet enam Enam double tip Disini satu Disini satu Disini dua Di bawah dua Udah deh Pasang Udah Dan disini Kenapa gue beli yang harga Hanya Rp150.000 Bahkan itu mendekati Harga keyboard Yang dimana Harga keyboard mungkin Di bawah Rp500.000 Nambah berapa lagi lah ya Disini Brand yang Choskin TPU Model kayak gini Jadi Biasanya kan ada yang warna Bening-bening Yang gue bilang tadi Ada bening-bening Yang putih Banget warnanya Kayak gitu Itu kan Gampang banget kotor Dan itu perlu dicuci-cuci Kayak Makin lama pemakaiannya itu Makin kuning Kalau ini katanya sih aman Dan ini Mau pake berapa lama pun Dia gak akan kuning Dan gak perlu bakal nyuji Dan ini Feel yang gue dapetkan Dari keyboard Yang berwarna putih Yang biasa Kayak abu-abu Putih-putih Gimana gitu Makin lama Makin kuning Kuningnya Uji agak tebal Kalau yang ini Tipis banget Cuma Bahannya tuh Bagus guys Dan Bahkan ya Disini Mungkin kalau kalian Nih di kamera Entah kalian keliatan Atau tidak Disini Dia hampir Ngerupai Transparan ya Cukup menarik Oke Dan untuk toko Yang gue beli Disitu Banyak banget Tipe link Maksudnya Tipe laptop kalian Kalian mungkin tinggal Search aja Disitu ada Banyak banget Tipe laptopnya Gue yakin pasti ada Karena mungkin Dia buat sendiri ya Karena banyak banget Temen-temen Nah ini Yang TPU Chalkskin Yang ada Barcode Kayak gini lah Ini bener-bener Dari Cina Si Bener-bener Tulisannya Cina Semua Oke Sekarang kita lanjut Nge-review Pelindung laptop Yang kedua Gue beli Gue ini agak bingung Karena disini Gak ada gunting Ya Oh Oke Gue ada Pisau Oke Gue ada Pisau Temen-temen Jadi Misal Gue manfaatkan Susah Wih Gira Cuy Udah Pakai pisau aja Masih Gak mau Dia Harusnya Oke Nah Ini dia Temen-temen Oke Ini yang Gue beli Ini fix Kali ini Pakasannya Bakal susah Dan gue Kayaknya Beli Pelindung layar Cuma Mana ya Pelindung layarnya Oh Ini Guys Ini pelindung layar Yang Biar layarnya Gak lecet ya Jadi ini penting banget Gue beli yang bening Ada lagi Tipe yang disini Tadi Di link pembeliannya Itu dia bilang Ada Dua bentuk ya Kalau gak salah Skin protect Nah Gue jelasin dulu Disini ada yang satu Modelnya SP Kami jamin Ada lapisan anti-slag Tidak mudah tergores Dijamin awet Hati-hati SP Dipasang umumnya Tanpa lapisan anti-slag Mudah tergores Dan cepat buram Nah disini Dia menjamin Tokonya ini Kalau ini Dia bahannya SP Dia bahkan Berani menjamin Kalau ini tidak mudah tergores Cuma kok disini Keliatan kegores Ini masih ada plastik sih Terus Skin protect Yang kedua Oh Ada tiga bahan Ada tiga ukuran Yang pertama Ultra clear Bening Seperti Tidak terpasang Yang gue beli Ini Ultra clear Bening Tidak terpasang Yang kedua Ada anti-glare Tampilan lebih soft Ya lebih soft Mengurangi sidik jari Dan pantulan Cahaya Dia kayak soft Kalau laptop Gue kan kayak udah Ya udah Soft gitu Kayak udah Pokoknya di layar monitor Gue ini kayak udah Kalau misalnya kena cahaya Udah aman lah ya Pencahayaannya Intinya Udah lah Tenang lah Kalau laptop Yang gue pake Ini Jadi gue beli ini aja Terus ada lagi Anti-bluray Dan di toko ini Gak tau Kayaknya lagi kosong Gue beli Disini dia ada Anti-radiasi Dari sinar bluray Yang dipancarkan gadget Ada Anti-radiasi Ini mungkin Nihnya Bisa kalian di bawah Dan disini dia Grey skin laptop Ya stop ya Sudah dipotong Dengan presisi Sesuai tipenya Siap tempel Oh Berarti mereka buat sendiri Finley premium Dilaminasi Gittersoft Memberi kesan Kalem eksklusif Itu ini ya Green skin ya Oh iya Gue kemarin beli Green screen Ini Jadi mereka Bisa request Mau warnanya Mau gambarnya Kayak gimana Green screen itu Yang gue tunjukin Karena punya gue Belinya agak bening Nah Contohnya ini guys Entah kalian bisa Lihat gak nih Mana gak bisa Dideketin Oh bisa guys Nah ini Jadi laptopnya Kayak ada Sticker-sticker Karena berhubung Gue gak suka Dan Kalau kalian mau Custom sendiri Itu bisa Kemarin gue coba Tanya Ternyata bisa Custom Ya kalau Karena gue Meles ribet Gue sukanya Yang polos-polos aja Biar warna Dari laptop gue Tetep ada Gitu Jadi gak suka Gue ditutup-tutup Gue malah Ngeliatnya sih Aneh Itu buat gue sendiri Kalau kalian suka Laptop kalian mahal Ya biar orang gak tau Harga kayak gimana Mending tutup Kalau gue sih Emang suka Model-model kayak gini aja Kayak ya Karena feel yang gue dapet Ya laptop gitu Bukan sticker gitu Nah ini Dan ini Kayaknya gue masang Dahlah Dahlah Ini pusing banget masangnya Oke gue coba masang Dan Dapet screen Nanti gue coba pasang Nanti gue lanjutin review lagi Terus ini gue dapet banyak banget ya Oke Yo guys Gue udah gue pasang Dan masangnya Butuh waktu 3 jam Hasilnya gak bagus-bagus banget Karena gue gak pintar masang Dan Untuk layarnya sendiri Bener Disini dia gak keliatan Dan mantap banget Buktinya gue bisa masang Dan setiap ternyata Di link pembeliannya Gue nemuin ini Jadi disini ada tutorialnya Jadi kalian bisa ngikutin aja Tutorialnya Itu dikasih barcode Ya kalau gue masang Disini banyak Bubble-bubble Yang mengganggu ya disini Ya gue saranin Jangan beli warna putih sih Warna bening lah ya Kalau luar yang gak pintar masang Ya mungkin bakal jadi bubble Kalau gue milih yang Ada Warna-warna gambar Mungkin lebih oke sih Disini Kalau lagi yang depannya Udah gak ada bubble banget Bahkan aman sih Dan Bagusnya lagi Stiker ini Gue copot Dia gak nempel Jadi dia gak lengket Jadi ketika ini dilepas Kapanpun Ya balik lagi Seperti baru Laptop Gitu sih Dan udah gue pasang semua ya Menurut gue ya Hasilnya sangat memuaskan Cuma bagian sini Keyboard itu Masangnya Rada susah Karena kan Ada setiap kotak-kotak ya Setiap sudut kotak-kotak Dan itu harus dipasang Aduh Pelan-pelan banget Dan Ada lagi Stiker Di keyboardnya ini Jadi huruf P Huruf O Huruf K Nah itu Kita harus nempelin Satu-satu Dan itu yang Membutuhkan waktu Sangat lama Dah Gila banget sih Itu kemarin nempelinnya Tapi bahkan gue sampe buat Kido sampe 2 hari loh guys Ya karena ini 3 jam Gue Nempelin sticker ini lama banget Pokoknya semua gue pasang udah Ya balik lagi Menurut lo Penting apa enggak Masang kayak gini Menurut gue sih penting banget Ya karena Biar enggak ada goresan juga Kapanpun bisa lo buka Kalau lo mau masang sticker lah Lebih oke sih Buat lo yang enggak jago masang Jadi kalau ada bubble Bahkan enggak akan kelihatan Ini Kan bening ya Jadi kayak ada bubble-bubble dikit Itu gelembung-gelembung Kelihatan banget Cuma ya It's okay sih Enggak masalah Yang penting laptop gue terlindungin Gue enggak peduli Bubble-bubble Tapi yang lainnya Oke dari depan Enggak ada bubble Dari sini Enggak ada bubble Cuma ya Sini agak susah Karena masangnya harus pasin di kotak-kotak Kotak-kotak keyboardnya Kalau masangnya lurus kan enak ya Dan ini Tapi ini bener-bener Stickernya mantep banget Bahkan dia enggak melenceng Ini toko oke banget sih Nanti kalau orang beli Oke mungkin Itu aja sih videonya Ya sampai sini aja guys Semoga Ya Suka lah Ini pokoknya totalnya ya Totalnya ya Kita ngomong totalnya sekarang Sebelum gue akhirin video ini Gue beli keyboard Coskin Yang paling bagus Itu 150 Terus Dia dapet free double tip Double tipnya bukan kayak kita beli-beli disana Itu bukan Double tipnya emang agak Emang khusus double tipnya Karena itu bisa gue copot lagi Kemarin gara-gara Gue salah masang Harusnya lebih baik Masang ininya dulu Skinnya dulu Baru Masang Ininya Keyboardnya Karena ini full guys Jadi Stiker ini full Nnutupin semua layarnya Dan Kedua Gue beli Skinnya ini Sendiri itu Habis di 150 Udah berapa tuh 300 ribu Dia full Sama ini sama Toxpad Toxpad setelah ini Terus bagian sini Pokoknya full itu 150 skinnya Terus yang kedua Gue beli buat anti gores Di layar Itu habis di 40 ribu Ya 40 ribu Kalau kalian pengen yang Yang lebih Warnanya agak Burem lagi Kalau gue kan Beli yang warnanya bening Dan ini bagus banget Bahkan ini gue Nggak ada bubble sama sekali Ya aman lah Mungkin itu aja sih Mungkin thank you buat kalian Ketika laptop kalian Yang pengen dijual Ya tetap aman-aman aja Karena ada Pelindungnya Oke Thanks buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai ketemu di next video Untuk link pembeliannya Balik lagi gue bilang di bawah Sampai ketemu di next video And see you Gens Sampai ketemu di next video